Lalu sepertinya wanita itu pun terus memarahi wanita tadi Dan sepertinya pria itu tidak bisa berbuat apa-apa karena dia adalah pelayan di situ Lalu tiba-tiba datang sarang wanita yang membeli sepatu di sana Dan ternyata saat wanita itu lengah Wanita yang itu membeli sepatu itu pun ternyata mengambil uang yang ada di sana Lalu mencuri uang tersebut dan membawanya kabut At pelayan ini sadar bahwa uangnya telah hilang Dia pun menanyakan kepada karyawannya itu cari wanita cacat tadi Aku yakin dialah telah mencuri uangku itu Sampai di luar ternyata wanita cacat itu tidak bersama sekali mengambil uangnya itu Dan ternyata wanita cacat ini adalah istri dari yang punya toko tersebut Hal itu sontak membuat pelayan ini pun malu Dan meminta maaf tapi sayangnya dia telah dipecat Sang pria lah yang mendapat posisi yang lebih baik saat ini